Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan senantiasa ke darat Allah Dan salam atas dunia kita Jumpa kembali kita di channelnya Makassar merantau di Kalimantan Dan kita juga ikut terlibat untuk memberdayakan alam Dimana Kalimantan Selatan Kabupaten Kota Baru Kecamatan Pemukun Utara Di Desa Binturung yang berbatasan dengan Kalimantan Timur ini Sungguh kaya dengan alam Sungguh kaya dengan tambang Dan menjadi pusat perkebunan kelapa sawit Namun sebahagian besar lahan dimanfaatkan juga untuk kebutuhan warga masyarakat Terutama yang tidak dimanfaatkan Atau yang lagi kosong Dan telah dibuka melalui program persawahan percetakan sawah global oleh pemerintah pusat Namun pada kenyataannya saat ini belum bisa maksimal untuk dikelola oleh kelompok tani Dari 10 kelompok dikali 30 hektare Dan saatnya kita eksekusi bukitannya dengan rumput alang-alang yang sangat lebat Dan ini kita mulai akan menggarap lagi guys di musim hujan Baik inilah bekas dari pangkasan alang-alang dengan menggunakan media alat potong rumput Dan suasananya sangat indah Dan disini ada kolamnya juga yang kita bikin waktu ada alat berat kesini Dan di sebelah ujung disana itu adalah persawahan kembali lagi-lagi Sawahnya tenggelam Di sana ya Dan ini kita memanfaatkan daratnya Dan rencana ini kita akan tanam kacang-kacangan, umbi-umbian, bahkan singkon serta jagung Dan bahkan ada yang menanam padi Namun kali ini guys di videonya adalah bagaimana Cara memotong yang benar Jadi alat potong ini sangat besar resikonya Dan bisa membahayakan terutama ketika pisaunya itu patah Maka ketika kita memangkas Kita perlu memperhatikan dulu ya Pisaunya jangan sampai ada retakan Bagaimana cara memperhatikan bahwa itu ada retakan atau tidak Bisa dengan menggunakan air Nah air ini kita teteskan ke besi Tapi ke pisaunya Kalau dia mengalir berarti itu bagus Tapi kalau dia mempir berarti ada yang patah Maka seperti ini jangan guna-guna dan cepat ganti dengan yang lainnya Baik ini sudah beberapa hari kami lakukan di musim libur ini Dan akhirnya ini adalah beberapa video ya Yang menggambarkan tentang memotong rumput alang-alang yang Udah lebat ini guys Ini sudah dua kali ini guys Ini sudah dua kalinya ini kan Dulu saya semprot Tapi dengan kesibukan sehingga terabaikan Dan kemudian di saat milih bukannya membuatkan menilinya tersebut Kita pangkas lagi guys Apalagi sekitarnya Sudah ada yang membuka Bahkan ada yang menanam padi Sebagaimana yang kami perlihatkan pada video video sebelumnya Jadi kita tidak enak juga guys Kalau apa namanya Gara-gara kita sampai tanah mendapatkan juga itu Terkena dampak hama Akibat dari lahan kita yang lebat Ini lihat ini guys Panjang banget ini langsungnya Ini ada kebetulan ada ibunya ya Yang mengambil dokumen Jadi kami sedang memangkas alang-alang Ini alang-alang semua Kecuali di bawah pohon nangka dengan keluih Ya Oke guys Saksikan videonya Dan mudah-mudahan Bagi yang mampir Terutama bagian rekan-rekan yang memang Pemerhati petani Pemerhati alam Kami doakan kemudahan Apabila dia adalah Bebira usaha Di bidang pertemuan Pertumbunan Ataukah apa saya pertambangan Ataukah dari aparatur negara Kami doakan kemudahan bagi dia Keberkahan atas segala urusannya Diberikan keturunan yang baik-baik Anak yang pintar, cerdas Serta jabatan yang senantiasa penuh amanah Dan menjadi dermawan Baik guys Saksikan dan jangan lupa ya Doakan juga kami Mudah-mudahan kami Bisa tetap bersemangat Untuk mengembangkan channel ini Memberikan sajian informasi Yang mungkin bisa bermanfaat Dikuna istirahat kita Dari rasa capek Karena kerja Dan ini kita Mau istirahat ini guys Ya Silahkan simak videonya Demikian Istirahat Sampai jumpa Oh Sampai jumpa Si Winter Boleh selesai Si Oh Masih 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 Baik ini dia indah tapi tak abadi itulah dunia Dan dia berat tapi ringan untuk meninggalkannya itulah shalat Maka latihan dan biasakan diri Dia datang tapi tak bisa terulang kembali Itulah waktu maka gunakan waktu sebaik mungkin selagi bisa Dia dekat tapi tak bisa lari darinya Itulah kematian Tidak ada lagi untuk bisa kembali bangkit hidup Membuat suatu kebaikan kecuali doa orang-orang yang kita tinggalkan Dia tak terlihat tapi abadi itulah akhirat Maka jangan sia-siakan hidup kita untuk menggali ilmu yang bermanfaat Saudakatul jariah dengan anak yang soleh yang mendoakan Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa